Sengsara membawa nikmat Sepertinya, tiga kata itu cocok untuk menggambarkan perjalanan hidup pangeran Philip Mountbatten, Adipati Edinburgh, suami Ratu Elizabeth II, yang kini telah tiada Gelar pangeran sah disandang di depan namanya lantara ia adalah buah hati pangeran Andrew dari Yunani dan Denmark Adapun ibundanya adalah Putri Alice dari Battenberg, cucu Ratu Victoria dari Britania Raya Dari garis keturunan ayahandanya, kakek pangeran Philip adalah Raja George I dari Yunani Sedangkan kakek buyutnya adalah Raja Christian IX dari Denmark Dan leluhurnya telah menjadi penguasa di berbagai negara di benua Eropa selama berabad-abad Namun sayang seribu kali sayang Nasib baik belum berpihak pada pangeran Philip Meski memiliki garis keturunan Raja serta Ratu yang pernah berjaya di zaman keemasan mereka masing-masing Tapi masa kecil pangeran Philip malah begitu sengsara Semuanya bermula mana kala pecah perang pada awal tahun 1900-an yang melibatkan kerajaan Yunani Perang membuat keadaan Yunani semakin terpuruk Sampai-sampai, kakak dari ayah pangeran Philip yang saat itu menjadi raja, yakni Raja Konstantinus I, dikudeta dan dipaksa turun takhta pada 22 September 1922 Oleh pemerintahan militer, pangeran Andrew, ayah pangeran Philip, ditahan bersama seluruh keluarganya Dan tiga bulan pas caraja Konstantinus I turun takhta, pasukan revolusioner mengasingkan pangeran Andrew bersama seluruh keluarganya dari Yunani seumur hidup Tak terkecuali pangeran Philip yang kala itu masih kecil Beruntung, Angkatan Laut Britannia berhasil mengevakuasi mereka Kondisi pangeran Philip kecil begitu nelang sekala itu Lantaran tak diperbolehkan membawa bekal apapun selama diasingkan Pangeran Philip kecil terpaksa ditidurkan di ranjang yang terbuat dari kotak buah Diperkirakan, kala itu usianya masih balita Setelah dibawah perlindungan Angkatan Laut Britannia, mereka kemudian dibawa bertolak ke Paris Di sana, keluarga pangeran Philip menetap di sebuah rumah yang disewakan untuk mereka oleh Putri Miri Bonaparte Adapun Putri Miri adalah saudara ipar ayah pangeran Philip Putri Miri adalah salah satu cicit dari pangeran Lucia Bonaparte, adik kaisar Napoleon Bonaparte yang legenda itu Memasuki usia sekolah, pangeran Philip pertama kali mengenyam pendidikan di sekolah Amerika di Paris Kecerdasan serta kerendah hatian pangeran Philip sudah terlihat kala itu Hal itu diakui sendiri oleh Daniel McJanet, pengelola sekolah di mana pangeran Philip mengenyam pendidikan untuk pertama kalinya Beranjak remaja, pangeran Philip kemudian melanjutkan sekolahnya di Britannia Raya Di sana, ia ditampung oleh neneknya dari pihak ibu, Putri Victoria Bertha, anak perempuan dari Ratu Victoria, di Istana Kensington Sesekali, ia juga tinggal bersama pangeran George Mountbatten, pamannya, di Berkshire Nama belakang pamannya itulah yang kemudian juga disandang di belakang nama pangeran Philip sebagai identitas keluarga Manakala identitasnya dinaturalisasi sebelum menikah dengan Putri Elizabeth suatu saat nanti Pangeran Philip juga sempat tinggal dan mengenyam pendidikan di sekolah Asrama Gordon Stone Sebelum akhirnya bergabung dengan Angkatan Laut Kerajaan Britannia Sebelumnya, pangeran Philip juga berhasil mencatatkan diri sebagai lulusan terbaik dari Britannia Royal Naval College Nah, sewaktu menempuh pendidikan militer di Britannia Royal Naval College itulah pangeran Philip dan Putri Elizabeth Yang kelak menjadi ratu bergelar Ratu Elizabeth II, kali pertama bertemu Dan Putri Elizabeth langsung jatuh cinta pada pandangan pertama Pada tahun 1939, kebetulan Raja George VI dan Permaisuri Elizabeth Bowes lain berkunjung ke Britannia Royal Naval College bersama dua putrinya Siapa lagi kalau bukan Putri Elizabeth dan Putri Margaret Nah, sebagai siswa terbaik dan mengingat masih punya hubungan kekerabatan dengan Seng Raja serta Permaisuri Pangeran Philip diminta untuk mendampingi Putri Elizabeth dan adiknya selama kunjungan di Britannia Royal Naval College Rupanya, sinyal cinta dari Seng Putri Sulung Raja George VI ini ditangkap sangat baik oleh pangeran Philip Dan setelah momen tak terlupakan itu, mulailah dua sejoli ini saling bertukar surat cinta bersamaan dengan Pecah Perang Dunia II Boleh dibilang, masa-masa itu adalah tahun-tahun paling menegangkan sekaligus paling romantis bagi dua sejoli ini Menegangkan karena bersamaan dengan Pecahnya Perang Dunia II Romantis karena di masa itulah cinta di antara mereka berdua tumbuh dan bersemi Pasalnya, pangeran Philip juga disebut sempat terlibat dalam Perang Dunia II Buktinya, pada tahun 1942, atau tepatnya di usianya yang ke-21 tahun Dirinya sudah menyandang pangkat letnan dan bertugas di HMS Wallace Kapal perusak andalan Angkatan Laut Britannia yang juga diterjunkan dalam Perang Dunia II Dan karir militer pangeran Philip begitu bersinar kala itu Sementara, Putri Elizabeth juga mulai melibatkan diri dalam pertempuran yang memporak-porandakan sebagian besar negara-negara di benua biru itu Kala itu, Putri Elizabeth bergabung dengan Women's Auxiliary Territorial Service Kerajaan Inggris Setelah lulus sekolah mengemudi militer, 24 Februari 1945 Ia dipercaya untuk menjadi pengemudi Netsubaltern Windsor II Selang lebih kurang dua tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II Pangeran Philip dan Putri Elizabeth menikah Sudah barang tentu pernikahan mereka pada 20 November 1947 itu digelar begitu meriahnan penuh sukacita Bukan cuma keluarga kerajaan saja yang bersukacita, tapi juga seluruh rakyat Britannia Hingga akhirnya mereka dikaruniai empat buah hati yang terdiri atas tiga putra dan satu putri Yakni, Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward Selain romantis, ada yang menarik dari pasangan kekasih yang telah menjadi suami istri ini Hal menarik itu terlihat manakala Putri Elizabeth dinobatkan sebagai Ratu Inggris bergelar Ratu Elizabeth II Pasca mangkatnya Seng Ayahanda, Raja George VI, pada 2 Juni 1953 di Westminster Setelah Putri Elizabeth dimahkotai sebagai Ratu, Pangeran Philip berlutut dan mengucapkan sumpah setia serta pengabdiannya kepada Seng Ratu Dan sumpah setia serta pengabdian itu telah dibuktikan oleh Pangeran Philip Ia juga menjadi sosok pengayom bagi keluarga kerajaan Inggris Kini, beliau telah tiada Pangeran Philip menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam damai pada 9 April 2021 di usianya yang ke-99 tahun, di Kastil Windsor, Inggris Itu sesuai dengan wasiatnya yang terakhir Di mana beliau ingin mangkat di rumahnya sendiri, Kastil Windsor, bukan di ranjang rumah sakit Selamat jalan Pangeran Philip, Duke of Edinburgh Semoga Tuhan menerima semua kebaikannya dan mengampuni segala salah serta hilafnya Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian Terima kasih